Halo anak-anak, kalian tentunya bangun dengan sehat dan segar ya. Jika kalian hari ini akan berangkat ke sekolah, sudahkah kalian teliti kembali perlengkapan sekolah yang perlu dibawa hari ini? Bagaimana dengan Jenis ya? Pada jam istirahat di sekolah, Jenis membuka tasnya mencari-cari sambil menggerutu. Aduh, di mana ya pengaris baruku? Hai Jenis, kamu sedang cari apa? Eh liah, ini aku cari penggarisku yang baru. Penggaris yang bergambar pelangi itu, Jenis? Iya liah, dari tadi aku tidak bisa menemukannya. Mungkin kamu lupa di mana kamu menyimpan penggaris itu, Jenis? Tidak mungkin liah. Jangan-jangan ada yang mencurinya. Itu kan penggaris yang bagus. Coba kamu cari lagi, Jenis. Sudah, tapi tetap tidak ketemu. Pasti Kiko yang mengambilnya. Jangan mudah menuduh, Jenis. Pasti, Kiko. Ya, pasti, Kiko. Kemarin, Kiko memegang penggarisku dan bilang penggarisku bagus. Jenis. Jenis. Iya, pasti Kiko yang mengambilnya. Dia kan tidak mampu membeli barang yang bagus. Jangan, Jenis. Hei, Kiko. Kembalikan penggarisku. Kamu sudah mencurinya. Hmm, apa? Aku tidak. Iya. Kamu pencuri, Kiko. Penggarisku hilang. Kamu pencurinya. Sekalipun Kiko mengatakan tidak tahu di mana penggaris Jenis, Teman-teman sekelas mereka ikut mengatakan bahwa Kiko pencuri. Kiko pulang dengan sedih. Besoknya di sekolah, Jenis menunjukkan penggaris pelanginya. Lihat, penggarisku sudah kutemukan. Jenis, bagaimana cara Kiko mengembalikan penggaris itu? Lihat, aku menemukannya di meja pelajarku. Ternyata bukan Kiko yang mengambil. Jenis, kasihan Kiko. Teman-teman sudah terlanjur membencinya. Iya, Lihat. Aku malu dan bingung sekarang. Bagaimana ya? Jenis. Kamu harus menyampaikan yang sebenarnya di depan teman-teman dan Kiko. Aku panggilkan mereka ya. Iya. Kiko, teman-teman. Ayo, kita kumpul di sini. Jenis akan ngomong nih. Teman-teman, penggarisku ternyata ada di rumah. Ini dia. Bukan Kiko yang ambil. Kiko, aku minta maaf. Kiko, aku sudah menuduh kamu. Maafkan aku, Kiko. Maafkan aku, teman-teman. Iya, Jenis. Aku lega sekarang. Aku bebas dari tuduhan. Anak-anak, kita tentunya tidak setuju dengan sikap Jenis yang asal menyalahkan Kiko. Sehingga Kiko sangat sedih. Dan kita tentunya setuju dengan sikap Jenis, mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan akhirnya, semua teman-temannya mau bermain bersama Jenis, Lia, dan Kiko lagi. Mari, anak-anak, kita membaca. Imamat pasal 5 ayat 5 versi Bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyinya. Dalam setiap perkara itu, orang yang bersalah harus mengakui kesalahannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari saya untuk selalu berbuat baik. Ajari saya untuk berani mengakui kesalahan ketika saya bersalah. Ajari saya juga untuk berani meminta maaf. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkegiatan anak-anak. Selamat berbuat baik kepada sesama. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati